Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai lompok teknoprenership ingin mempresentasikan prospektur usaha yang bernamakan perusahaan seafood store. Yang pertama, nama anggota saya sendiri, yaitu Rizki Syamutra Setiawan, nomor 14-304-0122. Kemudian ada saya, yaitu Ayu Alvania, dengan nomor NIM-2014-311-008. Saya, Rania Nantasiswara, 2014-311-030. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Anda. Baik, untuk pendahuluan, OnLensop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara davis yang digunakan oleh pembeli dan penjual untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Di era sekarang kegiatan jual-beli, OnLens sedang marak dininati oleh masyarakat luas. Dengan adanya OnLensopping, memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus bergeri ke toko offline secara langsung. Dengan berkembangnya dunia OnLensop tersebut, kami berencana untuk membangun dan menjalankan bisnis yang menjual kebutuhan rumah tangga, yaitu tisu sebagai alat pembersih kotoran selain lap. Kami memutuskan untuk menyediakan dan menjual tisu dengan harga yang ekonomis dan lebih murah dari reseller lainnya. Di sini kami menyediakan tisu bermerk Nice dengan isi 180 C WAP2 PLY. Kemudian di sini ada isi sinus PLY. Untuk fit isinya, satu, menjadikan toko online yang menyediakan jenis merek dan isi berbagai macam tisu. Dua, menjadikan toko online kami sebagai toko online yang baik, termurat, dan terpercaya. Misi, menjual berbagai macam tisu dengan memutu terbaik, dengan harga yang sesuai dengan kualitas produk agar tidak mengecewakan konsumen. berusaha memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa kami adalah toko online shop yang terpercaya. Untuk ide-ideifikasi, satu, nama toko online, yaitu seafood store. Dua, pemilik toko online, yaitu kelompok teknopainership. Tiga, platform toko online, tak adalah marketplace, social media. Mengapa memilih usaha? Usaha penjualan tisu adalah pilihan yang baik karena tisu merupakan produk yang dibutuhkan setiap hari dan tidak akan pernah habis. Ini menjadikan kesediaan pasar dan konsentensi penjualan yang stabil. Selain itu, harga tisu relatif nurah sehingga dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Menitutnya, potensi pasar yang lebih luas. Beberapa menit tersedia di pasar juga memberikan kesempatan untuk menawarkan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Ya, untuk yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Randi, halur bisnis. Halur bisnis menjualan tisu. Nomor satu, customer yang menanyakan produk tisu yang ingin dibeli. Lalu, dua, admin WhatsApp yang menjawab pertanyaan calon konsumen. Lalu, yang ketiga, order. Admin WhatsApp akan memberi format order dan calon konsumen yang mengisi format. Lalu, shipping tisu dikirim setelah calon konsumen mengisi format. Analisa kendalanya, jenis tisu yang diinginkan konsumen kadang tidak tersedia, lalu, limit pembayarannya hanya bisa pembayaran COD. Analisa SWOT Strength, weakness, or positive, terus street. Yang strength produk yang dibutuhkan setiap hari, harga yang relatif murah. Lalu, beberapa merek tersedia di pasar. Lalu, weaknesses, persaingan yang tinggi dari produk sejenis. Margin keuntungan yang rendah. Lalu, produk yang mudah digantikan oleh produk lain. Lalu, opportunities, peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu, pertumbuhan pasar e-commerce. Lalu, pertumbuhan segmen pasar yang spesifik. Lalu, banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan tisu. Lalu, dreads, muncul persaingan baru. Lalu, customer yang tidak bertanggung jawab atas pesanannya. Lalu, analisa BMC. Pusenis model panfas. Usaha penjualan jisun nice. Oke, partnernya adalah kelompok teknologi berjumlah pesan yang tiga orang. Lalu, dua supplier dari aplikasi BliBli. Lalu, key activitiesnya memantau harga-harga. Lalu, menetapkan nomor WhatsApp digunakan untuk menjual belikan produk. Lalu, mengirim produk ke calon konsumen. Lalu, keempatnya transaksi jual beli dengan COD. Key resource-nya adalah tisu berjenis nice. Lalu, dua admin WhatsApp. Lalu, yang ketiga courier. Value proposition. 1. Produk dijamin original. 2. Produk dikirim sesuai pertengian COD. Lalu, memiliki kapasitas sebesar 180 sheet atau 2 piti. Lalu, tisu yang lembut di klit. Customer relationship. 1. Memberikan goti jalan dan pengenah. 2. Menjamin mutu produk. 3. Menerima komplain customer dan menjajikan bahan evaluasi. 4. Harga sebanding dengan nilai produk. Lalu, channel. 1. Melalui admin WhatsApp. Lalu, 2. Melalui produk catalog. Customer segment-nya. Semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa yang sanggup melakukan pembelian COD. Lalu, review stream-nya. Penjualan produk saja. See you next. Lalu, analisa anggarannya. Modal usaha yaitu sebesar 330.000 rupiah untuk membeli 1 dus tisu nice. Lalu, keuntungannya yang dihasilkan sebesar 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah. Laba awal yang diharapkan sebesar 50.000 rupiah per 1 dus. Oke, next. Untuk perbandingan bisnisnya, disini kami melakukan perbandingan usaha tisu nice dan juga content creator. Nah, untuk perbandingannya sendiri, yaitu ada modal yang dibutuhkan untuk usaha tisu nice, yaitu membutuhkan modal yang sebesar 330.000 rupiah. Jadi, saat ada pembeli yang mengetat nomor WhatsApp kami. Dan, untuk content creator harus membuat video dengan betim. Risiko yang dihadapi, yang pertama ketika pengiriman, profit ada yang cacat. Lalu, yang kedua, persaingan produk yang sejenis. Untuk content creatornya, yang pertama tidak adanya viewers. Dan yang kedua mendapat dolar kuning atau terklaim hak cipta. Dan yang terakhir, yaitu scale upnya, itu sedang. Dan ini yang content creator ketiga, yaitu risiko yang dihadapi, itu persaingan content creator yang sejenis. Lalu, yang scale upnya content creator, itu sedang ketinggi. Ya, segitu saja untuk prospektur usaha kami. Setelah itu, kami akan mendemokan penerapan chat GPT ke perusahaan atau usaha kami. Ya, disini kami sudah melakukan login dan mengakses link OpenAI yang berada di chat GPT. Untuk chat GPT ini sendiri, penerapan ke usaha kami, yaitu kami sudah melakukan eksplorikan. Sekarang, kita akan meminta chat GPT untuk membuatkan analisa SWOT untuk kami, yaitu membuatkan analisa SWOT untuk penjualan DC. Ini chat GPT yang akan membuatkan. Ini chat GPT yang akan membuatkan. Apa saja analisa SWOT-nya yang bisa dimasakkan ke produk penjualan DC. Ini ada SPREAK-nya. Lalu ada WITNESS juga. Agar sama seperti tersebut. Ini masalah saja. Dan manfaatnya sudah mengembalikan. Dan terakhir, itu let. disini kami tidak hanya langsung meng-copy paste tetapi kami juga melakukan penghapusan seperti jika tidak relevan dengan usaha kami jadi kami hapus dan yang relevan kami gunakan untuk menjadikan analisa sort kami selanjutnya yaitu yang kedua itu buatkan saya paragraf mengapa memilih pengetahuan pengapa mulai pengetahuan pengetahuan dan ini pun kami saring juga apa yang relevan dengan usaha kami dan yang tidak relevan tidak kami masukkan nah itu tadi adalah penerapan ketika cat GPT ini ke dalam perspektur usaha kami dan untuk penerapan ke bagian kami bisa menjadikan cat GPT ini sebagai admin otomatis yang memberikan pertanyaan pertanyaan umum yang diajukan ke perusahaan kami dan ini juga bisa membuat format untuk membeli tisu jika saya menjual di whatsapp sini cat GPT saya menggenerate format penjualan tisu berikan format jika saya menjual di whatsapp terima kasih telah menonton jika saya menjual saya menjual saya menjual dia saya menjual Canada saya menjual saya menjual saya menjual sebuah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton